Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang bisa dibantu? Enggak, ini kan, jangan diakui dulu ya C ya, ini cuma mau tanya-tanya dulu. Mbak, soalnya saya lagi live secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook. Jadi kalau semen tidak berkenan boleh dimatikan sayang. Makanya semen telepon mulai tadi nggak bisa nganggap. Oh gitu. Tentang apa sih kalau boleh tahu? Tentang, ini kan kayak penipuan apa gitu loh. Kenapa kamu ditipu nggak pengen di-up lah? Kan ini belum, kan dia pakai dokumen kojit, takutnya dokumen kojit disebarkan terus dibuat pinjem uang ke apa gitu. Kan lebih parah aku nantinya C. Emangnya kalau kamu nggak viral, kamu bisa menjamin dia tidak akan menyebarkan dokumenmu. Belum tahu, makanya aku takut C. Lai kamu kenapa ngasihkan dokumenmu pada orang? Belum, makanya itu keterdoranku. Bodohin aku kan kayak gitu. Terus gimana ini solusinya? Kenapa? Kamu kirim sama cowok? Kamu kirim sama cowok? Enggak. Apa? Itu KTP. KTPku kan itu lho, Biggulaf itu lho, C. Official Host itu lho. Terus? Di Indo. Terus? Di lho. Katanya cuma ikut manajemenmu. Cuma mau berbanyak review gitu aja. Eh ternyata aku gabung kan pakai data. Harus juga datakan data aku udah masuk, kontraknya tiga bulan. Kan disuruh kontrak itu tuh, C. Terus? Lho, setelah aku masuk, tanda tahan kontrak tiga bulan. Ceru bayar, 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 bayar. Aku udah masuk. Uang itu delapan belas juta sembilan ratus lebih. Terus? Terus sekarang katanya mau dikembalikin, malah sekarang cuma centang satu, C. Berarti kamu sudah tahu belum kalau kamu ditipu? Lho, makanya ya. Ini takutnya dokumenku nanti disebar, C. Gimana solusinya gitu? Ya nggak bisa. Data udah dikasihkan orang kan. Makanya Miss Judy sangat cerewet sekali. Jangan memberikan data pada siapapun. Masih ingat kan Miss Judy ngomong? Iya, itu lho. Ya, terus gimana ini, C? Iya, terus gimana? Ya nggak bisa apa-apa. Kamu harus ngasih tahu sama orang yang ada di Youtube maupun di Bego, di Facebook. Kalau teman-teman yang tahu data saya atas nama ini, jangan dipercaya bahwa data saya dipakai orang. Lah kamu sekarang nggak mau di apa? Paling nggak lebih ngeri lagi kamu. Bener nggak? Sekarang kan katanya kontrak 3 bulan itu takutnya kan tambah nanti apa itu di denda bagi itu ya keluar uang lagi. Uangku udah masuk Rp18.900.000 aja. Berapa Rp18.000.000? Rp19.000.000. Rp18.900.000? Iya. Lah kok bisa kamu sampai segitunya? Nah, itu aku kan di, makanya nanti putih-putihnya aku diriman, C, udah aku screenshot semuanya. Nah, satu katanya pendaftaran Rp1.500.000. Nah, kedua prospek katanya, itu Rp1.700.000. Terus? Nah, setelah itu katanya ada dapat adiah gitu loh, C. Terus? Rp31.000.000.000 gimana gitu loh. Terus bayar pajaknya, bayar pajaknya Rp4.700.000.000 berapa gitu loh. Terus? Ada uang teksilnya kok. Terus itu udah Aku udah Udah terasa kalau aku udah ditipu Nah terus dia ngancam Apa itu dokumenku Mau disebarin mau di blacklist Mau disebarin di BMI Hongkong lah Karena dicendakan Sekian banyak gitu Lalu kata aku jela Terus tak kirimin lagi 5 juta 5 juta 500 kayaknya 5 juta 500 Itu katanya Bayar kontrak Sekian kalinya Katanya pelepasan kontrak Itu 3 juta 300 Terus Terus itu Sekarang itu Barusan ya pelunasan itu 5 juta 500 lagi Pelunasan itu Itu kalau gak salah ya Sekitu Totalnya itu kayak 18 juta 900 Kalau gak salah Kalau gak 19 juta 900 Terus Terus ini katanya Yang namanya hadiah itu kan mau dikirim Jam 6 juta Jam 6 katanya Ini udah jam 6 Mudah Malah cendang 1 Sekarang Berarti artinya adalah Terus solusinya sekarang Terus dikatkan oleh orang-orang itu Karena kamu tidak bisa main biko Ngapain kamu sok tau tentang biko Bener gak Iya Kenapa? Karena kamu pingin uang tambahan Boleh dong Misuni bilang Tama Boleh dong Boleh ya Jadi jangan marah ya Kenapa? Kalau kamu gak Apa itu? Dhamsam loh Dhamsam loh Dhamsam loh Terus ini Yang takutnya kan cuma Apa itu Dokumenku terus gimana? Dokumennya? Gak bisa dong Kamu selamatkan Harus gimana? Sudah di tangan Sendika Takutnya itu buat menipu orang lain Atas nama dirimu Terus itu kontraknya yang 3 bulan Gak gitu Terus gimana? Makanya aku takut Itu kontrak palsu Mbak Itu kontrak palsu sayang Kamu itu bukan malah khawatir tentang Kalau kamu khawatir kayak gitu Kenapa kamu gak mau di awal-awalnya? Kenapa? Kalau kayak gini kan Biar buat teman-temanmu Lebih berhati-hati Bahwa di luar sana itu Banyak sekali modus penipuan Buat apa itu? Buat memeras aku lagi Itu loh Maka dari itu Kalau dia memeras kamu lagi Kamu telepon saya loh Kamu bilang aja Ya coba aja deh Kamu telepon Miss Yuni Bilang gitu aja loh Ya Allah benar gimana? Aku sampai kepalaku mau pecah Ya kalau kamu ketakutan Dia semakin seneng Mbak Jadi sendikat itu mengancam terus Dia itu sengaja mengancam kamu Kalau kamu takut dia semakin seneng Maka dari itu lawan aja Lawanan Sendikat itu harus dilawan Jangan ditakuti Kalau kamu takut dia semakin seneng Mbak Ngerti gak sayang? Kamu jangan takut Jangan takut sama Aku minta bantuannya Kalau kita minta bantuannya Miss Yuni Ya nanti semuanya aku kirim ke Miss Yuni Gak usah Gak perlu Gak butuh saya Saya gak butuh Nanti kamu printkan saja Kamu bawa ke kantor saya Kamu printkan saja Kamu bawa ke kantor saya Aku gak pernah libur loh Kan gitu nya itu aku Aku gak mau Mbak Ngebagi memoriku Kamu lebih baik datang ke sini Kamu print Terus nanti aku ke Jakarta Minta bantuan sama orang Untuk menyelidikinya Itu aja Oke kamu cari deh Youtube alamat kantor Uni TKW Hongkong Kamu cari deh situ Di daerah mana Kuntong Markona Benar aku benar ya Allah Ya biar Mau dibilangin jangan tamak Kamu tahu aku dari mana Di Youtube Lihat padahal di Youtube Miss Yuni selalu bunga-bunga loh Terus aku terus ingat waktu itu Terus ini udah aku transfer Terus baru aku ingat Miss Yuni Oh mungkin aku minta Bangannya Miss Yuni ya Kenapa setelah uangnya habis Baru ngomong sama Miss Yuni sayang Ya bodohnya aku kan gitu Ya bukan bodoh Karena kamu tamak Kalau Miss Yuni ngingetin kan Kamu belum tentu suka Kalau belum kejadian Benar gak? Enggak kayak gitu Namanya orang gugup Bukan orang gugup sayang Karena kamu mengharapkan dapat uang tadi itu loh Bukan orang gugup Benar gak? Kamu ingin mendapatkan uang tersebut itu loh Jadi kamu seolah-olah bingung sendiri Benar gak? Karena ingin mendapatkan uang lebih tadi itu loh Padahal Miss Yuni selalu mengingatkan Jangan mengambil hak orang Jangan tamak Kapan giliran kamu dapat uang segitu Kan Miss Yuni selalu mengingatkan itu kan? Benar gak sih? Iya Kenapa? Karena Miss Yuni tidak ingin kalian ditipu oleh penipu Tapi kenapa? Uang sudah dikasihkan sama penjahat Baru kamu ingat Miss Yuni Nggak payah tuh sayang Iya, iya, iya Bapak malamanku ini sih Benar Ya Allah Aku rasanya nangis tuh kayak terjumat 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 18 juta dalam jangka waktu berapa lama? Seminggu atau satu bulan? Dua hari Dua hari 18 juta Hari ini Sudah 10 juta lebih kemarin itu berapa gitu loh Dua hari 18 juta Ngejak tukaran sampe mbak Mbak kok iso Kok iso-iso ini sampe Dua hari Ya Allah Demi Tuhan Lebih parahnya lagi Lebih parahnya lagi gobloknya aku itu Katanya Beko Beko Livemu Aplikasi Beko Livemu itu Kamu gosok Terus WA kamu itu kamu gosok Tapi aku masih ingat Semua WA sebelum aku gosok Itu aku screenshot semua Oke Terus suruh dia tuh aplikasi Aplikasi Bersehat tuh Suruh gosok Terus dan Nanti Lah kan kalau obat digosok Kemudian tanya Semuanya bilang Geng Oke Tidak ada bukti gitu Mungkin Pinter ya dia ya Tapi Tadak aku masih bisa berpikir Aku screenshot semua Akalmu masih bisa dipakai ya Sebenernya Tapi uangnya udah hancur Hampir dua puluh juta Cuma dua hari Itu gajiku dua bulan Gak usah makan loh Ya sekarang bisa gak Dikasih tau temenmu Awalnya seperti apa Ceritanya kok bisa Kamu dua puluh juta Habis dalam waktu dua hari Awalnya seperti apa Saya tanya Awalnya di Begol Live Itu kan aku main Begol Live itu Ada yang DM aku Kak masuk ke manajemen ini Kak Kamu dari mana katanya TKW Taiwan Itu Begolnya Live itu Namanya Rosa Aku lihat itu Boynya Followernya Berapa Viewnya Itu udah banyak Sampai N Terus Nah Makanya aku percaya Nah Dikasih Kamer Manajemennya Nah Dikasih Kamer manajemennya Kamer manajemennya Itu Terus WA aku Minta Gini 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 Ya kayak dihormat Udah gak kasih terus KTP Hongkong Sama KTP Indonesia Sama Foto Nah itu kan Kalau di Hongkong Kan KTP Hongkong Itu udah Bahaya banget Kalau udah nomor ID-nya itu Kelihatan orang Itu dulu Sekarang baru Itu kan Kayak Kemarin itu Kayak orang Di Gimana ya Apa terlalu Emosi Apa terlalu Gimana Dapatkan Wah Sebenarnya Sebelum Sebelum Aku kirim Itu gak diingin Apa-apa Cuma Cari View Atau Followers Sembanya Itu cuma Dari Bigo Life Dapat Bonus Gitu aja Nah Ternyata Udah aku kirim Dokumenku Dia baru Baru bilang Bayar gini Bayar gini Bayar gini Bayar gini Kan dokumenku Udah di tangan dia Pakainya aku takut Berarti kamu baru sadar Dua hari Dua puluh juta Main Bigo Ini sebaiknya Gimana Apa yang bisa Kamu lakukan Itu memang Gerombolan orang Penipu Dimana-mana Bukan cuman Di Bigo Di Youtube Juga ada Di Facebook Juga ada Artinya adalah Kita yang harus Hati-hati Apa yang terjadi Hari ini Kita gak bisa Ngomong apa-apa Kedepannya Lebih hati-hati lagi Dan Kalau kamu Tidak keberatan Boleh dong Ngomong sama orang Mbak Nama saya Yunini Saya barusan Ditipu orang KTP saya Dipakai Saya kirimkan Di Bigo Seperti ini Kalau Samen berani Samen gak berani Suatu saat Samen KTP Paspornya Dibuat Untuk menipu orang Samen harus Bertanggung jawab Berani Berani Ya saya Ngomong aja Aku udah pasrah Nama saya Ernita Mbak Ernita Kenapa Mbak Iya Ya itu tadi Oke Jadi teman-teman Ini saya sampaikan ya Ini Mbak Ernita KTP Paspor Kontrakerja Semuanya dikirimkan Pada orang Jadi suatu saat Paspor sama Kontrakerja Enggak Cuma KTP aja Oke Jadi suatu saat ini Kalau ada orang Memakai nama Mbak Ernita Untuk menipu kalian Ini Mbak Ernita Itu tidak ada hubungan Dengan penipuan ya Mbak Jadi Mbak Ernita Sendiri itu Kehilangan Hampir 20 juta Dalam waktu 2 hari Jadi jika kalian Itu dipakai Gak takutnya itu dipakai Buat Apa itu Utang Markona Makanya dengarkan Saya ngomong dulu Saya belum selesai ngomong Mbak Potol putus lagi Terus bagaimana Teman-teman bisa paham Iya Oke buat teman-teman Yang kalian nih Dapat informasi Ataupun penipuan sendikat Memakai KTP-nya Mbak Ernita Atau kalian Dipakai untuk Meminjam bank Atau lain-lainnya Itu Mbak Ernita Tidak ada hubungan ya Jadi hari ini Mbak Ernita Menelpon saya Dia sendiri Dalam jangka 2 hari Kehilangan Hampir 20 juta Bener gak Mbak Ernita Iya Jadi ada yang Disampaikan sama teman-teman Agar lebih berhati-hati Atau seperti apa Mbak Ernita Ya jangan sampai Sepodoh kayak aku Oke Jangan Ingat Misuni setelah Uangnya sudah habis Bener sih Aku Ya Allah Bener Sampai aku Utang majikan Apa kata majikan Saat kamu utang Itu utang majikan Aku gak ngomong Kalau aku tipu orang Tiga ribu aku utang majikan Yang lima ribu aku uang Uang gaji Sekurangnya itu aku dari rumah Tak curuh transfer Orang Indonesia kirim uang ke Hongkong? Enggak Tak suruh kan dikasih Apa itu Rekeningnya Orang rumah Uang rumah Itu suruh transfer ke dia Gitu loh Uang rumah Uang rumah Iya Setiap bulan kan aku Kalau Kirim kan Ke rumah Ngerti Tapi uang yang sudah Dikumpulkan di rumah Kamu keluarin lagi Iya Iya Sebenarnya Itulah Terus ini aku masih Merasa takut Dokumenku itu Gini Gini Kalau kamu ngomong takut Kalau kamu ngomong takut Sendikat itu ketawa Dia akan semakin melakukan itu Makanya disini saya akan bilang Kamu klarifikasi Perkara mau dipakai orang Itu urusan orang lain Ngerti? Jadi kamu masih bilang takut-takut Yaudah Itu akan terjadi Karena itu doamu sayang Itu doamu Kamu yang berdoa Berarti terus Terus aku gimana Ini Karena aku udah ngomong Mbak Ersemen tadi Sudah klarifikasi Di blok Di blok Selesai Di blok Kalau enggak Ganti nomor Oke Ya Allah Di blok Atau ganti nomor Benar rasanya Itu aku mau jatuh Dari lantai 15 Oh iya Eh dan kamu Mikirmu jangan seperti itu Kamu jangan mikir kayak gitu Uang bisa dicari Data dipakai orang Enggak apa-apa Yang penting kamu tidak ngutang Ngerti? Misuni saksinya Kamu enggak ngutang Jangan Jangan ngomong kayak Ngelompat-lompat Sebentar Uang bisa dicari Tapi kamu Kalau sampai melompat Dari lantai 15 Seumur hidup kamu Dan anak-anakmu bagaimana Keluargamu bagaimana Anakmu Umur 4 tahun Kenapa kamu berpikir Pengen melompat Dari lantai 15 Ini ada yang salah di kamu loh Saya enggak mendukung kamu Oke Dengarkan misuni ngomong Uang bisa dicari sayang Lain kali lebih berhati-hati Ngerti enggak? Ngerti enggak? Kamu libur Enggak punya uang main Di tempat misuni Ngerti? Di sini ada kopi Ada apapun Aku enggak pernah libur Aku dua tahun Enggak pernah libur Itu ujianmu sayang Enggak apa-apa Kalau kamu enggak libur Enggak apa-apa Sampai Sampai majikan Untuk takut Aku kemana-mana Dibutuh Iya Karena kamu sekarang aja Bisa ketipu sayang Bagaimana kalau kamu Oke Kamu sudah berbicara Dengan misuni Kamu ngomong Sama majikanmu Ada apa-apa Cari misuni sayang Kamu datang Di tempat misuni Enggak boleh ngepleng sayang Misuni ada buat kamu Ngerti enggak? Dokumenmu enggak apa-apa sayang Dokumenmu enggak apa-apa Dokumenmu enggak apa-apa Selama aku diongong 12 tahun Enggak pernah aku utang Makanya aku kalah Kalau dokumen Takutnya dibuat Bayar utang Ditakutnya Utang bank Utang Itu kan aku takut Aku belum pernah utang bank Satu kali Pernah Sayang Misuni tadi bilang apa Kan kamu sudah Klarifikasi ini Kalau ada orang yang utang Otomatis kan kamu bisa Lihat video ini Dan rekaman ini lagi Bener enggak? Bener enggak? Tapi kalau kamu Sampai meloncat Dari lantai 15 Saya tidak akan pernah Berhubungan sama kamu Saya enggak mau kamu Tapi kalau kamu Masih berusaha Ingat anakmu Umur 4 tahun loh Dok Kamu kesini cari apa sayang? Kamu kesini cari apa sayang? Dok Ayo Istighfar sayang Anakmu nunggu kamu pulang loh Bukan nunggu mayatmu pulang loh Ngerti? Hari ini kerja Enggak bisa kerja Enggak apa-apa Karena itu fokus Jangan diinget-inget Nomor ganti bisa enggak sayang? Nomormu ganti bisa enggak sayang? Bisa Ganti sayang Tapi kan sekarang Setiap nomor kan pakai KTPJ Enggak apa-apa Enggak apa-apa Udah dua Enggak apa-apa Aplay lagi Aplay lagi sayang Satu orang boleh punya Empat sayang Ganti ya sayang ya Nomor ini ganti ya Disimpan lain kali baru dipakai ya Kenapa? Halo Kenapa sayang? Enggak denger sayang Kalau itu alamat Mis Juni Tolong Apa itu Kita ke WA Aku nanti aku Kita izin ke majikan Kita libur Main ke Alamatnya Mis Juni Boleh Boleh sayang Boleh Hari Minggu aku tunggu ya Sayang ya Ya Pasti Ya Ingat loh Ada apa-apa cari Mis Juni loh Jangan ambil keputusan yang aneh-aneh loh kamu Alamatnya sudah tak kirim Dengar enggak dong? Iya Iya Ayo semangat anakmu Umur 4 tahun yang kamu tinggalkan di Indonesia Bener aja aku sekarang nanggu utangnya sama si mbak itu 3.000 Enggak apa-apa 3.000 kan bulan depan kamu bisa dicari lagi sayang Ayo semangat Ayo semangat Enggak boleh Enggak boleh putus asa Mengerti? Ayo semangat Semangat Mis Juni nunggu kamu sukses Bener aku baru kali ini loh sebodoh ini Enggak apa-apa Kan orang enggak ada yang sempurna sayang Kadang orang enggak yang melakukan kesalahan Enggak apa-apa 12 tahun aku disinggir baru Oke enggak apa-apa Hidup ini ada aneh turunnya sayang Semangat enggak apa-apa Kamu tahu enggak Kemarin ada yang viral tuh Sampai 90.000 90 juta ditipu orang sayang Ngerti? Kamu masih sedikit Jangan putus asa ya Ngerti? Suami Tidak bisa ngomong aku Oke setelah Mis Juni berbicara ini Otaknya sedikit encer Atau masih tetap enggak bisa Tenang Kan Mis Juni sudah bilang Kalau kamu mau datang kesini Kapanpun kamu mau Yang penting kamu enggak putus asa Saya tunggu kamu sukses di sini Ya kan enggak mungkin semuanya kamu yang enggak mungkin semuanya kamu yang enak aja sayang Kadang-kadang kan hidup penuh coba Tiba-tiba kamu klik sedikit aja Dikasih uang Dikasih uang Dikasih uang Karena itu cara sendikat seperti itu sayang Dia akan berkata manis dan baik di awal Setelah dokumen kamu masukkan Maka dia akan kabur seperti itu Dia akan melakukan banyak hal sayang Itu cara-cara sendikat Ngerti enggak Ngerti enggak Jadi sekarang Kalau kamu masih takut Ya dia semakin senang Ngerti enggak Ayo semangat Saya tunggu kamu Bisa enggak Semangat pokoknya Saya tunggu kamu Ada yang lain lagi Ganti nomor sayang Ganti nomor Ya Ganti nomor Ganti nomor Bernafas aku Sekarang sudah jurgat Sama Miss Yuni Masih tetap Enggak bisa bernafas Ya terus Terima kasih Bukan Apakah karena hanya uang 20 juta saja Kamu harus putus asa Karena aku orang yang itu Sama uang itu Dimana ya Aku disini Bener aku cerita Ceritakan hidupanku ya Aku disini tuh ya Selama 22 tahun Aku Tidak pernah libur Tidak pernah libur Tidak pernah Tidak pernah beli maju Tidak pernah beli makanan sendiri Semua aku terima Beri maju kan aja Aku uangku Uangku kasih Itu ya Semua aku tak 5 ribu Aku masuk Tidak pernah Kan aku gak libur Sih Tidak pernah Kata 400 Kata 500 Itu cuma beli Kebutuhanku Itu Bila aku punya Tapi sekarang Sampai 20 Sampai 20 Sampai Ya karena Kamu nyimpennya Terlalu rapet sayang Kan ada cara Lubang untuk keluar Ya mungkin Kamu harus Nambahin sodakohnya Bener gak Nambahin sodakohnya Bener gak Bukan misi ini Sok sucis Ayo tambahin sodakohnya Aku kalau sodakoh itu Kan di rumah Ngerti Berarti kan tambahin sayang Berarti tambahin Biar gak ditipu orang Aku tahu Kamu sodakoh Berarti harus ditambahin Ngerti gak Aku untuk diriku aja Sendiri itu Eman Leia Gak pernah keluar Leia jangan pelit Buka diri sendiri Baju Bahkan baju Itu aku cuma Dikasih orang Terima Dikasih orang Selama 2 tahun ini Cucunya Simba Sama temennya Gitu kan Oh badannya Seperti aku Kayak aku muat Jadinya semua Baju dia gak mau Dikasihkan aku Ya itu aku yang Aku pakai Mbak dengarkan saya ngomong Mbak Dengarkan saya ngomong Karena kamu terlalu pelit pada dirimu sendiri Maka itu cara Tuhan untuk menegur kamu Kamu terlalu pelit buat kamu makan sendiri Buat beli baju sendiri Maka Tuhan menegur kamu sayang Karena itu jangan terlalu pelit buat diri sendiri sayang Jangan terlalu pelit pada diri sendiri Nah itu nomornya digrojok Dike ujian Dinaik na duitmu Dalam waktu 2 hari Dalam waktu 2 hari 20 juta Ya karena kamu terlalu pelit buat diri sendiri sayang Ayo dibuat gembira diri sendiri Ya karena kamu terlalu pelit Mbak Masa iya sih beli baso aja Tuhan gak mau Hah? Terima kasih Hari minggu Terima kasih Tuhan gak mau Tuhan gak mau Tuhan gak mau